Intro 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 Ya oke halo semuanya selamat datang di minecraft Ya kali ini kita akan Lakukan mod showcase Ini adalah minecraft Versi 1.1 Seperti yang bisa kalian liat di pojok kiri atas Ya minecraft 1.1.1 Atau 1.11 Oke Kita akan langsung aja mulai Untuk yang pertama kita sekarang punya Curse Enchantment Jadi ada 2 Ada Diamond Sword Curse of Vanishing Dan Diamond Helmet Curse of Binding Jadi kegunaan Diamond Helmet ini Kalau kita mati Itemnya akan tetap ada Oke kita Pakai aja ya langsung Eh salah Nah kita coba Slash Kill Oke Respawn Oke Seperti kalian liat Sisa 2 itemnya Karena kalau item curse itu Bakal hilang ya teman-teman kecuali Curse of Binding Dan ini adalah bukunya Oke teman-teman Dan selanjutnya kita punya Shulker Shell Kita buka Oh ya Shulker Shell ini Kita bisa dapatkan dari Shulker Dan ternyata teman-teman sepertinya harus Survival Oh Oke kita akan coba membunuhnya Shulker Shell Oke Seperti yang kita lihat Sebentar Oh my God Oh my God Oke Oke teman-teman kita mengambang Dan terjatuh Oke ini adalah Shulker Shell nya Dan dari Shulker Shell itu Kita bisa membuat Shulker Box Nah Shulker Box ini Kegunaannya sama seperti Chest ya teman-teman Cuman Kita akan Lihat cara pembuatannya Pertama kita taruh disini Dan satu kita taruh dibawah Dan kita taruh chest di tengah Dan hasilnya Purple Shulker Box Nah Kita akan coba taruh Shulker Shell nya disini ya teman-teman Nah Dan kita akan isi dengan Kita akan isi Shulker Box nya ini dengan Gold yang banyak Oke Dan Coba kan Kita akan coba hancur kan Dan lihat Itemnya masih ada tetap disana Dan kita akan coba buang kesini Dan disini ada Itulah Pokoknya kita akan coba spawn Oke kita akan coba spawn Dan apa yang terjadi Ini Itemnya masih lengkap teman-teman Oke teman-teman Selanjutnya kita punya Totem of Undying Nah Apa kegunaan Totem of Undying ini Kita akan coba ke atas Iya Dan mode nya kita ganti ke survival Dan Apa yang terjadi kita akan melompat Dan Teman-teman Oh Kita tidak mati teman-teman Kemudian kita akan dapat regeneration Cukup berguna teman-teman Sangat-sangat berguna bisa dibilang Oke teman-teman selanjutnya kita akan coba ke bawah Sini go down Dan Modenya kita ganti lagi Oh Nah kita akan Kita disini punya 3 Mob baru ya teman-teman Pertamanya kita punya evoker Kita akan coba spawn disini Oh Oke Oh my god Oke kita ganti jadi kreatif mode aja ya Oke Kita lihat dia Oh dia ngedrop Totem of Undying Dan emberlar Kita buang sini dulu Dan mob kedua kita punya vindicator Bentuknya mirip kayak villager dia Sama kayak evoker yang tadi Kita akan coba bunuh ya teman-teman Dan Dia hanya akan mendrop Emberlar saja Dan yang terakhir kita punya Fax Ya Fax adalah yang kecil-kecil ini yang lagi terbang-terbangan ya teman-teman Oke Mereka adalah Fax Oke teman-teman selanjutnya kita punya Observer disini Untuk kegunaannya Sama seperti yang di minecraft pocket edition Sepertinya saya tidak perlu menjelaskannya lagi Dan Disini kita punya Villager baru Ya villager barunya yang ini kalau salah Oh bukan yang ini kalau gitu Nah Kita punya villager bernama Kartografer Oke Untuk mod yang ketiga kita punya Mob baru eh mod yang ketiga Untuk update dari ini yang ketiga kita punya mob baru ya teman-teman Kita akan memunculkannya dan ini dia yang kita tunggu-tunggu sekalian Wih 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 suaranya jeruk sekali teman-teman Ini dia adalah lama Oke Seharusnya disuka dengan lead teman-teman Lihat Dia sudah tertarik teman-teman Ya Tampaknya Tampaknya ini suka dengan lead ya teman-teman Si lama ini Oh Aduh satu yang menyerang kita teman-teman Oh my god Langsung mati Oke teman-teman kita kembali ke Lama kita Nah kita akan lihat dia tertarik dengan ini Dan kita akan bisa menarik dia dan Kita akan coba supaya dia mau jadi Teman kita Dan teman-teman sekarang dia sudah menjadi teman kita What? Teman-teman sudah menjadi teman kita Ya oke Ini adalah lama kita dan seperti yang kalian lihat Kenapa disini ada banyak karpet Ya Kita akan coba taruh satu white carpet disini Dan kita lihat apa yang terjadi terhadap lama kita Wow Dia berubah teman-teman Dan dia berubah lagi teman-teman Oh my god Ini adalah yang ungu Ini adalah yang biru Ini adalah yang kuning teman-teman Ini adalah yang hijau Wah dia mengikuti kita teman-teman Ini adalah yang pink Dan ini adalah yang hitam Wah keren ya teman-teman Ini yang Oh yang abu-abu maksudnya Wah Kenapa saya tidak mencoba semuanya Biar kalian masih penasaran dan kalian bisa mencobanya lagi nanti Dan disini kita lihat ada chest teman-teman Kalau kita taruh disini dan kita lihat Dia menggunakan chest di sampingnya Sama seperti si donkey ya Danky Kita akan coba naikkan Naikkan naikin Eh salah Kita coba klik dan dia ada Inventory nya Bagus ya teman-teman Teman-teman Sepertinya kalau di minecraft survival kita nanti kita akan pakai ini Tapi untuk karpetnya Eh Kita coba aja yang lain nanti Sepertinya kalau nggak si grey ini yang paling bagus menurut Saya teman-teman Dan oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton Itulah beberapa review dari update 1.1.1.11 Dan kita bisa lihat mode nya Eh mode nya Kita bisa lihat update nya lumayan menarik ya teman-teman Dan untuk yang terakhir kalinya Kita akan coba teman-teman Kita akan melompat Kita akan melompat disana Oh my god Ini adalah akhir Dan ini juga adalah awal matahari disana kita lihat Oh my god Kita lihat apa yang akan terjadi disini nantinya Kita akan melihat teman-teman Oke 1 2 3 Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton